Nah itu ya, Uksuria Terlalu ini kan Kita tinggal ini pengakunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother Bagaimana kemar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang maesah Kawan-kawan Kali ini Saya mau ajak kalian Main ke empang ya Atau ke olam besar Untuk ikan Jadi saya ada di tempat kawan saya Bang Bayu Katanya hari ini Dia mau bongkar ikan ya Atau mau Apa ya Kalau bahasa Sundanya itu Ngabedah kan Jadi Mau diambil ikan-ikannya Yaudah Kayaknya Saya pikir kok seru Jadi Sekalian aja saya kontenin Mau tau bagaimana keseruannya Ikuti terus video saya Kali ini Nah ini si owner Ada Bang Bayu Saya gak bisa turun nih bang Dingin Masih jam berapa ini? Lihat Setengah delapan Udah mainan air Jam tujuh malah ya bang ya Kita mulai jam tujuh Oke Jadi ini Empangnya Empang cuan Isinya Koi semua Ya bang Jadi kemarin saya dikabarin Katanya hari ini Dia mau Angkat ikan-ikan koenya Tuh Gak mulai kelihatan Ini buat spesial Soa dua ikunya Punya temen Oh gitu ya Jadi sekalian diangkat ya Oh bang berarti Dia gak di ini ya Apa Airnya gak dikurangin ya Nanti sih mau di bedahin Oh nanti di bedahin Oh jadi ini di jaring kawan-kawan Pakai ini nih Kayaknya jaringnya panjang Dari sana Ditarik Puter Jadi si ikannya digiring Semua nanti disini Oh itu ukuran Ada dua lima Ada dua lapanan Dua lapanan ya Nah ini lah yang mau di Oh itu udah ada yang ngekip ya Udah ada yang booking ya Lu biasa Pak Bagaimana kabarnya pak Pemancingan jalan masih apa ya Oh Jadi ini tuh namanya dimana sih Bang Tegal Kaung Tegal Kaung Desa Cibentang Oh Cibentang Ciseeng ya Cuma saya gak tau nih Kalau disini bahasanya Ora apa Oh masih Sunda Udah Sunda ya Sunda-Sunda Banten lah ya Sunda Luwiliang Sama ya pak ya Oh berarti bisa ngomong Sunda Di dia sama orang Jadi kalau bapak ini Ada pemancingannya Kawan-kawan disini Ini biasanya Hari-hari ramai nih Karena emang tempatnya Enak sekali dia pas Pas di bawah gitu Terus kayaknya sih ikannya Banyak yang makan ya pak ya Makan terus ya pak ya Lalu makan ya Ini kan faktor air nih Airnya bagus banget kayaknya Ini ikannya gak Gak diem di satu tempat Muter terus Muter ya Nah iya Kalau di yang lain kan Pojokan-pojokan ya terus Ngeblok Ngeblok Oke kawannya Oh itu yang kecil-kecil Dia ambilin juga bang Udah pesanan juga Apa gimana Ya buat dijualin lah Oh Oh gitu Jadi bang Bayu ini Punya kiosk di Ciseeng kawan-kawan Di Apa namanya itu Pasar ikan ya Pasar ikan Yang butut panjang Nah Kalau kalian mau cari ikan-ikan selayer Ikan-ikan kumpay lah ya Koi kumpay Gak salah tempat Jadi bang Bayu ini salah satu Breeder Spesialis ikan ekor panjang Atau biasa disebut selayer Atau kumpay Terus kalian nanti Bisa lihat ya Ini kan masih proses ya Masih proses di Angkat-angkatin Lihat warnanya Buktikan Strong color Atau enggak Ini estimasi sampai Berapa ekor bang Yang kecil-kecil Disini Ini ada 800 ya 800 ya Ini boleh breeding sendiri ya bang ya Iya ada Ada petaninya ini juga Iya 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 artinya memang Memang anakan ikan sendiri ya Iya kan Strong color kan Ekornya cakep nih Ekornya panjang-panjang Kalau enggak panjang balikin Kalau enggak panjang Balikin Jadi ini Gondrong Nah ini nih Apa sih namanya itu Yang enggak ada sisiknya bang Duit su ya Oke Jadi diangkat buat di kiosk sama ada pesenan Ini usia yang kecil ini udah sampai berapa bulan Ini udah sekitar 3 bulan 3 bulan ya Berarti panen per 3 bulan sekali gitu ya Kalau sampai besar Biasanya 5 bulan Oh rata-rata standar Cuma Bang Bayu ini Kolomnya enggak cuma satu ini Ada banyak Ini salah satunya ya bang ya Jadi nanti Ini habis Angkat di kolom yang lainnya gitu Habis Angkat lagi kolom yang lainnya Kayak jadi biar dipilih-pilihin dulu Wih Mereka Warnanya itu enggak kuat Dia segini dari empang Jadi masih pucat warnanya Ya Ntar kalau udah di kolom Biasanya Di silanya apa ya Di karantina lagi gitu ya bang ya Nanti warnanya naik lagi Lebih strong lagi ya Ini lumpurnya banyak banget nih Iya Bawa Oh bang ini diangkatin gini Terus Dia langsung dibawa ke kios Atau gimana Kita diamkan dulu Di jaring Oke Di jaring Oh itu ya Di bawah sana ya Oke Sampai berapa lama bang? Sehari? Dua hari enggak? Itu Kalau biasanya sehari Kalau yang orang pasar ya Sehari gitu Kalau saya enggak Kalau saya Paling 3-4 jam 3-4 jam Muntah Baru kita bawa ke kios Oh Biar tujuannya Biar dia ini dulu ya Apa? Muntah dulu ya Jadi biar Apa? Lebih settle lah Oh Iya Marahnya kawan-kawan Waduh Tuh Ngeri 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 Ekornya ya Enggak gondrong Balikin katanya Tuh Nih Ini 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 juga breeding snake bang Gondrong-gondrong ini bang Iya Emang kita Memang Spesialis Gondrong Cetak ikan gondrong ya Oke Saya sih belajar dari teman-teman di Blitar gitu ya Teman-teman di Blitar itu Banyak paham-paham besar Memang dia Cetak tuh Konsisten gitu Cetak sama Spesialis Oke Sama satu item misalnya Kita soa-soa di Soa Oh Berarti kalau disini Ini namanya apa sih? Perfekoy ya Kalau nggak salah ya? Perfekoy Jadi kalau di Perfekoy Spesialisnya ke Kumpay Kumpay Ikan koy ekor panjang ya Ada 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 Waku sangka Wuh Warna-warni Luar biasa Ini nanti dijual ke kios ya bang ya? Biasanya sih Kita Ada kiriman juga Gitu ya Kebanyakan kiriman Oh sisanya ditaruh di kios gitu? Kalau misalnya mau ke kios Itu kabar-kabar dulu Konfirmasi dulu ya? Ini kan nggak kehabisan ikannya Iya Iya Oke Jadi disini Banyak macemnya lah Nanti Kalau udah di atas Baru kita ngobrolnya enak Jadi ini kita biarkan Diangkat dulu Baru nanti kita bebas ngobrolnya Kayaknya keringin Aku enak-kenak semuanya 20 ekor Harna-warni Super swak Kindai Super swak Kindai Lenteng lagi Ini bahan indukan Oh iya bener ya Ekornya ya Berarti jenisnya Swakumpai gitu? Ini tadi Sangke Oh sangke Oke Nanti kita belajar Dikit-dikit Kawan-kawan ya Biar Keluar aja tuh Paham Awas lepas Abis awas Oh iya bener Agus ikan-Ikan bagus Sebelum puasa Ini Sebelum puasa ini kita Kosongkan dulu Jadi Pas bawa puasa tuh Ikan Maksudnya bibit tuh Tepis lebaran Kita belum bisa panen Oke Bibit itu usia berapaan Bang? Agak Sebulan-dua bulan ya? Nih Oh dari segitu Berarti di kolam ini Tidak lama ya bang ya? Sebulan? Dua bulan? Dua bulan ya Kita juga cepat Mutar Bang ini kalau udah diangkat gini Pasti kan gak kena semua dong? Iya Makanya ada di kuras itu ya? Iya di kuras yang ini Oke Jadi air ini kita pilih Kita anak air Kebetulan lo lagi mocor Tadi benerin dulu Oh gitu Ini Bahan-bahan kumplai semua Oke Oh bang Kalau disini Size terbesar sampai berapa bang? Yang pernah disini Oh disini Oh yang pernah paling besar Waktu itu Satu ekor doang sih dulu Pujaku 60 cm 60 cm? Kalau yang untuk kumpayenya? Kumpayenya belum ada besar Paling ada 50 cm 50 cm 50 cm Itu juga Hitung aja besar ya bang ya Buntut ya? Iya 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 Oh lima Iya betul Buntutnya panjang Ini SQ nih Super Show Bawah sini SQ nih SQ? Iya Maksudnya gimana nih? Ini Peko SQ itu Kualitasnya Kontes Padahal malah sebenarnya Kalau pandangan awam Tidak ada warnanya ya Biasa aja Apa sih bang Yang uniknya tuh bang? Dari warna Sekarang dia belum Bener-bener SQ Karena Dasarnya tuh Masih belum ada Jadi kan Hitamnya itu Lihat deh dia Hanya 3 step Dan cuma nempel-nempel aja Itu Beko namanya Oh gitu Itu Kayak gini Seperti Disebutnya Beko SQ itu? SQ itu SQ itu Shownya nih Kayak gini nih Polanya tuh Sudah rapih Oke Jadi ada pola Ada warnanya Ini ikan-ikan enak tuh Disini buat dikiping tuh enak Kiping ikan disini Buat kontes tuh Buat kontes ya Makanya sambil Ambil ikan-ikan kontes kecil Mau dikiping nanti Dia kalau untuk mutasi Dikoi bang Itu sampai usia berapa bulan bang? Dia mutasi tuh Terus bang Dia mutasi tuh kadang ada yang mutasi besar Ada dari kecilnya udah Oh gitu Enggak sampai usia berapa Bulan apa tahun dia? Atau terus? Dia tahunan dia Dia tahunan Oh terus ya? Itu Ikan yang disebutnya Apa ya Berubah-rubah Apalagi yang jadisnya Kawari mono Biasanya Banyak berubah Di pola atau di warnanya itu bang Yang berubah itu? Yang berubah itu Biasanya di warna Warna ya? Kalau pola sih sedikit doang Tapi kalau udah ukuran-ukuran gede Biasanya polanya udah gak berubah Oh Tapi warna mungkin Warna ya? Namanya ikan hias Memang pasti dia Bermutasi Dan itu salah satu keunikan Dari ikan hias ini Beda dibandingkan dengan ikan konsumsi Jadi ini bukan ikan mas ya Emasnya mas Mas Jepang nih Semayan Ini Duit Ini Duit nyelem ini di air Ini masih Ini Jawa nih Surabaya Tulung Agung Ini Masih ngambil ke kita ini Nah Itu ya Oke Jadi Langsung dibuka aja Sama Bang Bayu Jadi Bang Bayu ini salah satu Pemasok juga Sampai ke Surabaya Blitar Iya kan Tulung Agung Bukan baru Kesorong Papua Oke Berarti sistem penjualannya online atau offline nih sebenarnya? Lebih ke online ya? Memang bisa kalau jauh gitu Bang? Bisa sih Yang penting Koksigennya aman ya Ikan gak terlalu padat Oh gitu Ya pintar-pintar kita lah Ada-ada Ada caranya ya Pintar-pintar kita gimana Berapa mau isinya Ya kalau Paling bagus 50 ekor Kayak gini padat Gak padat Gak ini gitu kan Satu box itu ya Itu kalau untuk kiriman jauh Itu kita beranikan di 300 ekor 300 ekor ya Kiriman jauh buat teman-teman yang Tinggal di luar Jawa Pokoknya Kayak di Bali Kita yang jangan tupai ya Makassar Di Sorong Di manapun itu Di Kalembang Kita berannya 300 ekor 300 ekor Oke Itu Menggunakan apa? Expedis ya? Iya ekspedis Disini ekspedisnya ada tuh Maksudnya biar gak berat di ongkos gitu Kalau banyak sekalian ya? Gitu Oke Lumayan juga kan Iya Kalau harga sih Kalian nanti bisa japri sendiri Yang pasti akan kaget Pokoknya Iya bang Kaget Bukan kaget mahal Kaget murah banget ini Kita mau sebutin harga apa? Jangan bang Japri aja ya Japri aja Yang di rahasiakan itu yang lebih seru Iya Yang pasti Kenapa saya datang kesini Karena Memang saya direkomendasikan oleh Kawan-kawan Koi Kang Kang kalau mau Main ke kawan-kawan Koi Sini ke perfect Koi katanya Harganya murah Ikannya Kalian bisa lihat ya Strong color Kalau kalian Ya di pasar atau dimana Rata-rata Warnanya tidak akan Senyala ini ya Biasanya kan Pengambilan itu Kalau pengen bagus Pas cahayanya agak terang Sedangkan saya ngambil Dari tadi jam 7 Warnanya seperti ini Gimana kalau nanti cahayanya Pas bagus Ini cahayanya masih redup loh Kawan-kawan Tapi warnanya udah terang-terang banget Ini dari petaninya tuh Gak gini Gak warnanya Masih agak Jadi disini kita simpen 2 minggu Masih pakai pakan warna Ada treatmentnya gitu ya Istilahnya ya Iya Dari pakan Dari perawatan SQ juga kan tadinya tuh Warnanya redup gitu Oh gitu Sekarang naik warnanya Itu bisa di keeping langsung di aquarium gitu Tapi kalau untuk kualitas Harga berbeda atau tetap sama aja Kalau disini Gimana sih Saya tadi niatnya gini Ketika udah Udah berjalan Branding ini ya Udah lumayan Itu yang Apa ya High quality-nya Yang kayak gini-gini nih Kualitas-kualitas gini Itu mau saya pisah Mau saya besarkan Minimal 30 cm Oh Jadi Kan Customer itu kan Ada yang minta Ukuran kecil Ada yang minta ukuran besar Kita nyiapkan juga Yang besar Oh gitu Tapi memang butuh waktu Pasti Pasti Ini lumayan lama ya Bang Kalau kualitas Besarnya ya Jadi memang Balik lagi Harga tergantung kualitas Cuma Harga disini Karena saya udah Pernah beberapa kali beli juga Harganya jauh di bawah pasar Jauh di bawah pasar Dengan Kualitas seperti ini ya Bang Bayu Kalau main kualitas Ini udah berapa lama sih Saya mau tanya Saya belum tanya-tanya Dulu Berapa tahun 4 tahun ya Sebelumnya Sebelumnya kerja saya Sebelumnya saya jual cupang Oh Jual cupang Oh cupang ini ya Di mana ya Di Jujudah Tenggara Sambil kerja dulu Halfmoon bagan gitu ya Oke Belum tau main-main ikan cupang Iyas Masih main di Dulu kan sambil kerja Sambil kerja tuh Pulang Bawa cupang Oh gitu Kerjanya di Jakarta juga Iya Oh pernah jual di Jatinegara Ini Pendagang Jatinegara Berarti nih Udah lama banget Berarti waktu masih jaman di Trotoar Atau gimana ya Iya dong Kan belum ke lapangan ya Kalau tahun-tahun segitu Tapi udah agak rapi Udah enak Kan kalau di lapangan tuh kan Udah ini banget lah gitu ya Baru-baru sih kalau di lapangan Ini nanti Harus champion Harus-harus champion Seperti itu ya Nanti dia ngisi lagi ya Bang ya Kok kontes kok masih banyak ya Bang ya Masih nanti pulau kuasa ada juga nanti Di Bandung Oh di Bandung Saya udah lama banget gak ikut kontes ini Tapi biasanya ikut juga Sekarang fokus ke petani berarti ya Iya lagi ngebreeding dulu Lebih ngebreeding ya Karena kita juga kan Selain hobi ngebreeding juga Kalau namanya pol ini kan seneng banget Ini sortir ini kan ya Milih nikan-ikan bagus Ini kan tadinya warnanya gak gini nih Masih cuman pada petikit doang Sekarang udah Oh dia lebih-lebih ngeblok gitu ya Nanti kalau di keeping di aquarium lagi Ngeblok lagi nih Super nih Sampai jumpa ya Sub indo by broth3rmax